Mantan tim sukses Jokowi JK, Soekardi Rinakit menolak posisi sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Negara atau BTN. Soekardi menilai dirinya tidak pantas menjadi Komisaris Bank. Soekardi mengatakan telah menolak jabatan yang disodorkan kementerian BUMN untuk menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara. Sebelumnya Soekardi telah ditetapkan sebagai Komisaris Utama BTN menggantikan Mardiasmo dalam rapat umum memegang saham tahunan yang digelar bulan lalu. Menurut Soekardi, ia tidak tahu menau tentang perbankan sehingga ia tidak mungkin menjalankan fungsinya sebagai Komisaris Utama yang bertugas mengawasi kinerja Dewan Direksi BTN. Padahal BTN memiliki tugas besar untuk memberi kredit pemerumahan rakyat. Terima, hati saya tidak di situ. Tanpa konsep, apa enggak malah itu pada akhirnya menjadi beban untuk BTN, saya tidak akan bisa kerja produktif, tidak akan bisa melakukan, apa ya, memberi pemikiran strategis atau tanda petik ini, ikut mengawasi dengan baik BTN. Hati saya tidak di situ. Penolakan Soekardi Rina Kit ini mementahkan alasan pemerintah yang menempatkan sejumlah politisi dan tim sukses Jokowi JK di jejaran Komisaris BUMN. Pemerintah selalu beralasan penempatan mereka sudah sesuai dengan kapasitas. Walau latar belakang berbeda, menurut Menteri BUMN Rini Sumarno, para komisaris yang berasal dari tim sukses itu nantinya bisa sambil belajar. Saya rasakan, loh, datang dari mana saja tidak bisa dikatakan tim sukses. Maksudnya datang dari mana saja boleh dong. Yang apa namanya, oh tidak perlu, harus di satu bidang. Karena menurut saya bisa ada mereka, oh mereka belajar masukan dari ini. Bisa masuk, mengerti mengenai, oh mereka mengerti mengenai sumber daya manusia. Mereka lebih mengerti mengenai pendidikan. Itu di tiap perusahaan tetap dibutuhkan.